Intro Yo, what's up? Assalamualaikum, sobat gimana kabarnya? Jumpa lagi di channel Boya Receh, channel referensi Acer Indonesia Oke, kali ini kita ada review untuk busur laminasi lagi Karena kemarin sekitar 2 bulan yang lalu saya review busur laminasi Buatan dari Bandung by Reina Archeri Yang cukup mendapatkan respon yang ada sedikit kontroversi Walaupun tidak terlalu masalah lah, biasa, kontroversi itu biasa Sekarang saya pengen review busurnya Ini laminasi spesial Ya, kelihatan kan laminasi spesial Bikinan dari Abang Raymond Bikinan Abang Raymond Bikinan Abang Raymond Ini busur dia beliau kasih nama Sparta Sparta itu, kesannya kalau di pikiran kita itu nama dari apa sih? Apa tuh, Sparta tuh? Petarung Yunani ya? Cuman ternyata beliau ngasih nama Sparta tuh ada kepanjangannya Tapi saya lupa kepanjangannya apa Baik, ini busur laminasi spesial Tentunya teman-teman Para Archer dan para Boyer mengenal ya siapa Abang Raymond Dia adalah ownernya dari lem Epoxy merek Epomon Dan brand laminasi merek Sparta ya Sudah banyak yang kenal Dan dulu beliau itu timnya dari Master Archeri Yang sekarang sudah berganti nama menjadi Sun Moon kalau nggak salah Eh, Umaram Sekarang sudah menjadi Umaram Nah, beliau itu pernah masuk di tim Master Archeri Barang sama Bang Bian Khalifa, Abu Umar dan seterusnya Sekarang beliau bikin brand sendiri Busur laminasi spesial merek Sparta Nah, ini yang ada di tangan saya Adalah busur laminasi Sparta Buatan pertama dari beliau Pertama yang beliau rilis Dan ini sekarang ada di tangan saya Jadi kalau secara konstruksi Busurnya ini luar biasa guys Luar biasa Ya Ini busurnya luar biasa banget Karena apa? Dari feel genggamanya aja Sebelum saya menggunakan ini ya Bobotnya itu Ini ringan banget Saya belum timbang secara langsung Tapi kemungkinan sih cuma 300an gram Padahal busur ini LBS-nya lumayan berat LBS 50 busurnya Saya sudah Lihat-lihat Saya sudah Raba-raba Saya satu-sentuh Pertama dari feel-nya dulu Feel-nya enak banget ya Handlenya krimian Modelnya turkis Handle krimian Unstringnya seperti ini Ini dia Bagus banget kan Masya Allah tuh Bagus banget ini Handlenya handel tartar Modelnya turkis Handel tartar Ini bukan krimian Tapi handel tartar ya Dan ini ukuran stringnya Dari Dibanding ukuran busur laminasi pada umumnya Ini lebih pendek sedikit ya Sekitar 120an cm Biasanya kata beliau Laminasi di atas 120 ya Makanya dapatnya LBS-nya cukup besar LBS 50 di 28 inch Rekomendasi di 28 inch saja Jangan lebih-lebih Supaya lebih awet kata beliau Untuk Komposisinya Fiber menggunakan birpau Kemudian Kornya bambu Untuk siahnya Menggunakan bahan mahoni Mahoni Kemudian handle-nya Kalau tidak salah Menggunakan kayu apa ya Saya lupa ya Kurang lebih seperti ini Warnanya sih warna mahoni Tapi ini bukan mahoni Ini handle-nya kayu impor Saya lupa nama kayunya Kemudian Bagian siahnya Kepalanya dikasih Lapisan kuat Ini juga saya lupa Namanya apa Ebonit kalau tidak salah Seperti ini Stringnya kokoh 14 play Dan ini stringnya Non-lamp ya Tidak dikasih lamp Kalau dari feel Nyaman banget Ringan Kemudian juga finishnya oke Ini sudah dilukis Dan lukisnya juga Bayar jasa lukis Bukan lukisan beliau pribadi Katanya ongkos lukisnya Sekitar berapa Pokoknya bayar jasa lukis ya Sama orang yang memang Biasa ngelukis Seperti ini Untuk tampilannya Disini ada logo Spesial Separta Wah ini tuh liat ya Separta Helm petarung nih Logonya logo Helm petarung Seperti itu Handle kulit Aropas Kulit pari Pokoknya mantap Kita tes shoot Untuk feel-nya Kulit pari Kulit pari Kita coba sekali lagi guys 12 meter Kita coba sekali lagi Kita coba sekali lagi Kita coba sekali Mantap guys Kita lihat guys Oke sudah ditest Dan hasilnya Kalau buat saya pribadi Saya pernah punya Alibo Dan juga saya pernah Megang laminasi yang murah Ya kemarin ya video sebelumnya Laminasi yang By Rain Archery Bandung Tentunya gak bisa dibandingkan dengan yang ini Saya pernah pegang Rotma Sepertinya Busur buatan Abang Raymond ini Sudah bisa lah Kalau mau disandingkan dengan Busur-busur nasional Bikinan boyer Teman-teman boyer yang sudah Banyak membuat busur Di kawan-kawan boyer Indonesia Busur buatan Abang Raymond ini Sudah bisa disandingkan Artinya sudah secara Kualitas Sejajar dengan busur-busur Buatan boyer-boyer lainnya Kalau dengan kualitas busur-busur Yang luar negeri internasional Gak tau nih Apakah Sudah bisa menyayangi Kualitas busur-busur Import Laminasi import Kalau menurut saya sih Sudah Bisa lah Tinggal mungkin Beberapa bagian aja Disempurnakan Wabil khusus Masalah finishing Memang Ini karena yang saya bilang Ini adalah produksi pertama Barangkali produksi yang berikutnya Katanya sudah produksi Sekitar 30an piece lebih Dan tentunya Produksi yang sekarang Pasti akan lebih rapi Daripada ini Produksi yang pertama Oke itu aja Yang review Review busur laminasi Separta Buatan Kang Raymond Asik banget pokoknya busurnya Recommended Buat yang mau order Ada link Pembeliannya Bisa kontak saya ya Pre-order Mungkin itu aja Reviewnya Nanti kita sambung lagi Di review busur lainnya Teman-teman Terima kasih udah Nonton channel Boya Receh Jangan lupa di Subscribe Di like Dan di share Konten kami Semoga memberikan manfaat Jumpa lagi di konten berikutnya Assalamualaikum Pond Assalamualaikum Terima kasih.